Intro Diajak warganet dukung Uyghur, anak Jokowi membiso Anak-anak Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming, dan Kaisang Pangarap tidak merespon Ketika warganet meminta keduanya mendukung Uyghur Gak perlu menjadi muslim untuk berempati terhadap kesaliman yang menimpa muslim Uyghur Cukup cek di manusia yang beradab dan punya rasa kemanusiaan Kata warganet pemilik akun twitter Berdasarkan pengamatan suara nasional, Gibran yang memiliki akun twitter Dan juga Kaisang Pangarap Hanya diam saja Warganet lain menilai percuma mengajak anak Presiden Jokowi Untuk peduli terhadap Uyghur Yah percumahlah mengajak anak Presiden Bang Lagi pada sibuk dagang Bang Kata pemilik akun twitter At Ibu Bumi Bertiwi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Datang ngawur Yusuf Mansur disebut Uyghur aman-aman saja ditelanjangi founder Amy Foundation Di sana Xinjiang ada pondok kawan saya 1200-an santrinya aman-aman saja Kita wait and see dengan doa ya Penegasan itu tertulis di kolom komentar akun Instagram At Yusuf Mansur Nyo milik Yusuf Mansur Data tanpa fakta itu memiliki protes dari banyak kalangan yang secara langsung menyaksikan kondisi Xinjiang Provinsi ini salah satunya didiami oleh etnis Uyghur yang mendapatkan kerasan dari pemerintah komunis Cina Founder Amy Foundation atau Azam M. Izulhaq Memberikan poin-poin datang ngawur yang diunggah Yusuf Mansur di akun Instagramnya Berikut ini adalah poin-poin yang dikoreksi oleh Azam Izulhaq di akun twitternya Azam Izulhaq Azam mengkoreksi tulisan Yusuf Mansur yang mengajak jalan-jalan ke Uyghur Satu, saya memang tidak terlalu dekat dengan Dr. Abu Bakar Tapi dengan pengusaha-pengusaha muslim yang mendanai pembangunan Yasingnya Nanti Bang Yusuf Mansur saya kenalkan Oh iya, Uyghur itu etnis, Xinjiang itu wilayah Jadi yang bernyar adalah jalan ke Xinjiang bukan jalan ke Uyghur Tulis at Azam Izulhaq Dua, YM menyebut pesan tren Yasing ada di Xinjiang Azam pun menegaskan pesan tren Yasing bukan di Xinjiang Tetapi di Provinsi Gansu Lanjut deh ya bang Et Yusuf Mansur Yang ketiga, pesan tren Yasing juga bukan di Xinjiang Tetapi di Provinsi Gansu 2100 km jauhnya dari Xinjiang Sama seperti Jakarta Medan Tegas akun et Azam Izulhaq Azam pun juga mengkoreksi pernyataan UYM Yang menyamakan Yasing dengan Yassin 4. Yasing dalam bahasa Mandarin artinya peaceful Jauh kali kalau dicocok logis sama Yassin Beber Azam UYM menyebut Sheikh Dr. Abu Bakar Dari suku Uyghur Sedangkan menurut Azam dari Hui Begini bang Yusuf Mansur Yang pertama itu chef di restoran Chinese Muslim Di PIK itu dari Lanzhou Bukan dari Xinjiang Kapan waktu nanti saya kenalkan Yang kedua, Sheikh Dr. Abu Bakar adalah Hui Bukan dari Uyghur Beliau tinggal di Linsia S2 di Pakistan S3-nya di Amerika Serikat Azam Izulhaq juga menjelaskan Pesan tren Yasing Education di Xinjiang Memiliki 1500 santri Tunjukkan di kota mananya saja Ya saya datangi Di Xinjiang Yasing itu nama hotel Mall Supermarket Pesan tren? Duh Yasing adalah dialek Mandarin dari Yassin Cocok lagi apa lagi nih bang Yusuf Mansur? Berikut tulisan Yusuf Mansur di Instagramnya Yuk jalan-jalan ke Uyghur Sambil lihat bagaimana Muslim Xinjiang Menyebar ke seluruh negeri China Bahkan ada yang buka restoran Muslim Di Pantai Indah Kapuk Asli chefnya dari sana Dari Xinjiang Dimana Uyghur menjadi salah satunya Dari 10 suku di sana Xinjiang juga saya cari-cari di Youtube Windah banget negerinya Kotanya very ethnic Oriental banget Dan saya banyak dapat cerita indah tentang Xinjiang Termasuk sahabat saya Dr. Abu Bakar Yang punya pesan tren di Xinjiang dengan 1200 santri Mungkin loh Saya pernah ditunjukkan berbagai video sekolah atau madrasah pesan tren Dr. Abu Bakar Yasing Education namanya Yasing itu Yasin Dr. Abu Bakar ini lulusan Unif Islam Madinah Hafiz Quran Motkin 30 Jus Satu organisasi sama saya dan Deki di lembaga Quran Internasional Yang beranggotakan 75 negara Beliau dua kali menghadiri Wisuda Akbar Hafiz PPPA Dan istrinya malah pernah satu tahun belajar bahasa Indonesia disini Sebaik-baiknya emang melihat langsung apa-apa itu Semoga Allah izinkan kita menginjakkan kaki ke Xinjiang Khususnya Uyghur Baik kita semua untuk semua umat manusia Damai selalu Dimanapun berada Tenang sejuk adem Harmoni penuh cinta kasih Dan bisa membangun peradaban satu dunia Bersama-sama dalam perbedaan yang pastinya menjadi sunat Allah Yusuf Mansur klaim pesantren di Xinjiang Ditampal oleh warganet Tunjukkan dimana saya datangi Yusuf Mansur melalui akun resmi Instagramnya Terut berkomentar Terkait dengan kondisi muslim Uyghur di Xinjiang Yang sedang ramai dibicarakan oleh publik Yusuf Mansur seperti menggambarkan kondisi Xinjiang baik-baik saja Bahkan ada pesantren besar dengan ribuan santri Saya banyak dapat cerita indah tentang Xinjiang Termasuk sahabat saya Dr. Abu Bakar Yang punya pesantren di Xinjiang Sekitar 1200 santri Mokim loh Saya pernah ditunjukkan berbagai video sekolah madrasah Dr. Abu Bakar Yasin Education namanya Yasin itu Yasin Kata Yusuf Mansur di akun Instagramnya Pada hari Rabu 18 Desember Klaim Yusuf Mansur itu pun dibantah oleh Azam Mujahid Izzul Haq Yang sudah datang langsung ke Xinjiang dengan biayanya sendiri Pesantren Yasin Education di Xinjiang Memiliki 1500 santri Tunjukkan di kota mananya saja Saya datangi Di Xinjiang Yasin itu nama hotel Mall Supermarket Pesantren Pesantren Duh duh Kata Azam di akun twitternya pada hari Rabu 18 Desember Azam juga meluruskan cocok logi Yusuf Mansur yang menyebut Yasin itu Yasin Seperti nama surat dalam Al-Quran Yasin adalah dialek Mandarin Dari Yasin Cocok logi apa lagi ini Bang Yusuf Mansur Ujar Azam Lalu untuk membuktikan benar tidaknya Klaim pesantren Azam mengajak langsung Yusuf Mansur Untuk berkunjung ke Xinjiang Saya mau mengajak sahabatnya Bang Yusuf Mansur Dan pembedaan pesantren Yasin di Xinjiang Yang katanya memiliki 1200 orang santri mukim Untuk ikut serta dalam membagikan 30 ribu Musaf Al-Quran Yang telah saya sediakan kepada masyarakat muslim Mohon info alamat dan juga kontaknya Kata Azam Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Om وحبس بالملايين وفصل بين الأبناء والأمهات وتشريد بالآلاف وحرق للمصاحف وهدم للمساجد وقطع الأواصر بين الداخل والخارج ونناشدكم بممارسة الضغوط على الصين لإغلاق المعسكرات وإطلاق صراح المعتقلين وإعطاء الشعب التركستاني حقوقهم الإنسانية ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه قرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة